Intro Shalom Saudara hari ini saya percaya kita meneruskan kemarin Bahwa kita hidup karena anugerah, karena jaminan Tuhan Dan setiap kita yang hidup dalam jaminan Tuhan Dalam perjanjian Maka tidak usah takut apapun yang terjadi Tuhan pegang kendali Saudara mari kita baca ayatnya Keluaran 34, et 6 dan 7 Berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa Berseru Aku Tuhan ala penyayang dan pengasih Panjang sabar melimpah kasihnya dan setianya Yang memegang dan menegukan perjanjian Yang mempertahankan kasih setianya kepada beribu-ribu generasi Yang mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran dan dosa Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anaknya dan cucunya Kepada keturunan ketiga dan keempat Saudara kalau saudara pelajari ayat ini Ada dua zona saudara Satu zona berkat Saudara beribu-ribu keturunan diberkati Saudara yang disini ada zona kutuk Sampai empat keturunan Saudara orang bisa kena kutuk Persoalannya hari ini Kita ini berdiri dimana saudara Kalau kita ini berdiri diberkat Kita akan terus menikmati yang terbaik Tapi kalau kita ada di zona kutuk Apapun susah Saudara saya sedikit bersaksi Saudara saya itu dari kecil sampai SMA juara kelas Saudara dan kemudian pada waktu saya lulus SMA Saudara teman-teman itu manggil tukang guamnya terkenal Katanya nih ya Tukang guamnya presiden Saudara Saudara dan mereka semua minta dibacain Gimana hidupnya, masa depannya, jodohnya Saya itu udah gak mau saudara Tapi karena teman-teman itu iseng Ya makanya jangan takut sama manusia saudara Saudara dia tarik-tarik tangan saya dan bilang gini Ayolah kita pengen tahu Nasibmu kayak apa Setelah keluar nanti dari SMA seperti apa Akhirnya saya berpikir begini Saya itu gak percaya Udahlah gak apa-apa Saudara saya ulurkan tangan saya Begitu saya ulurkan tangan saya Saya dikutukin Dia langsung bilang begini Dalam tahun-tahun ke depan Kamu akan susah sekali belajar Kamu tidak akan punya ekonomi yang baik Wah pokoknya saya dikutukin lah segala macam Sampai saya tarik Tapi hari itu Sekali lagi saya meremehkan Saya tidak memutuskan Saya tidak mengurapi tangan saya Saya tidak berperang Saya cuma bilang begini Alah Omongan kayak begitu kok dipercaya Saudara saya berangkat ke Belanda Percayalah saudara Kutuk itu benar-benar ada Saudara mendadak ya Guru ngomong apapun Saya tidak mengerti Saudara ini namanya kutuk Saudara saya dengerin pelajaran tidur Saudara Ngantuk pokoknya Kemudian saudara ya Kalau saya belajar Saya belajar yang A yang keluar yang B Saya belajar yang B yang keluar yang C Saudara sehingga nilai saya Selama tiga tahun Dore mi fa Sol aja gak nyampe Saudara itu namanya kutuk Saya masih ingat saudara Pada waktu ada seorang Nama Tuhan datang ke Belanda Dan dia bilang begini Ada selubung di atas hidupmu Ada kutuk di atas hidupmu Dan saudara dia koyakkan itu ya Saudara dan dia bilang Dalam nama Yesus Terkoyak Mulai hari ini selubung hitam ini Dikoyak dalam hidupmu Saudara hari itu gak terjadi Saya gelepar Atau manifest Mendadak hari itu Apapun yang guru saya ngomong Saya ngerti Mendadak apapun Saudara misalnya nih ya Besok mau ujian Saya ambil kertas apa saja lah saudara Saudara saya ambil kertas ujian Tahun kapan Yang keluar yang itu Saudara saya berpindah seketika Dari sona kutuk Ke sona berkat Tapi saya ini hidup di berkati luar biasa Hari itu Saya menyerahkan nasib saya Kepada kuasa kegelapan Seketika Hidup saya pindah Dari sona berkat Ke sona Kutuk Saudara demikian juga Soal ekonomi Saya punya seorang teman Saudara dia sangat diberkati Istilah orang ini tangannya tangan emas Saudara mulai jualan lumpia booming Saudara jualan sosis booming Jualan apapun Saudara bayangin ya Dia cuma lewat Di depan satu rumah Saudara tiba-tiba dilihat Dijual Dia cuma foto sama handphone Jekrek Saudara ya Kemudian sampai ke kantor Orang nanya gini Ada yang tahu gak rumah di daerah ini Saudara dan di daerah yang disebut adalah foto Yang tadi dia jekrek Dia diam-diam hubungi Saudara orangnya minta sekian Dia jual lagi sekian Saudara cuma lewat Saudara dia untung 500 juta Ini hidup diberkati Tapi hari itu Saudara Dia pacaran Jatuh cinta Saudara sama maaf kata Bukan dari anak Tuhan Dan Alkitab berkata Anak terang Tidak boleh bersatu dengan anak Kegelapan Saudara mereka menikah Saudara tiba-tiba hidupnya pindah Kesona yang lain Jualan apapun gak laku Saudara uangnya gak ada Tidak sama sekali Sampai maaf kata Saudara Hutang di mana-mana Saudara dia dulu dari Pegang asuransi Top nomor satu Sampai dikeluarkan Karena tidak bisa jual asuransi Saudara hari itu Hidupnya dari Sona berkat Tiba-tiba pindah Kesona apa Saudara Kutuk Hari ini menjadi masalah Dalam hidup saudara Kalau saudara tinggal di Sona berkat Tidak usah takut Sepertinya uang itu Ngejar saudara Tapi kalau saudara tinggal Di Sona kutuk Maka inilah waktunya Mari pindah Karena saudara bisa ngejar uang Uang akan menjauh dari hidup Nah Pertanyaannya Bagaimana Lepas dari kutuk Saudara yang pertama Adalah pertobatan Menyelidiki hati Dan rimos Saudara dua raja-raja 22 E18-19 Oleh karena engkau Sudah menyesal Saudara ayatnya berkata Sampai rimos Rimos itu saudara Sampai sakit di dalam Dan benar-benar Tuhan Tapi banyak orang nyesalnya gini Iya Yaudah gimana kepepet Namanya juga manusia Ya manusia kan bisa bohong Ini Gak rimos Ini Gak nyesal Ini gak bertobat Saudara dikatakan Kau merendahkan diri Di hadapan Tuhan Pada waktu Engkau mendengar hukuman Yang kufirmankan Terhadap tempat ini Dan terhadap penduduknya Bahwa mereka akan mengalami Kenerian dan kutuk Tapi karena engkau Mengoyakkan pakaianmu Dan menangis Di hadapanku Aku telah mendengarnya Saudara dan kalau sudah Baca selanjutnya Dikatakan Maka aku Membatalkan Kutuk itu Atas hidupmu Coba hari ini Kita cek hidup kita Apakah kita ini Benar-benar Bertobat Untuk banyak hal Yang mungkin Kecil-kecil Tapi itu Nyakitin hati Tuhan Saudara Ada banyak orang Tidak sadar Betapa dia Menyakitkan hati Tuhan Saudara Seperti saya bilang Saya pikir itu Main-main Saudara Saya sodorkan Tangan saya Saudara Dan empat tahun Hidup saya Hancur total Hanya gara-gara Menyodorkan Tangan saya Saudara Saya pernah melakukan Sesuatu yang Ya Mulut ini Kurang ajar lah Saudara Hari itu Saya merasa Tuhan Tidak memberkati saya Saya merasa Tuhan Mendiamkan saya Dalam rangka Empat tahun itu Saudara Pada waktu itu Seorang Ambat Tuhan Saudara di depan Berkata Tuhan Sangat mengasihi Kalian Pribadi Dan hari itu Seperti kata itu Rema di saya Tapi pada waktu itu Rema di saya Saya menyangkalnya Dengan bilang begini Tuhan Kalaupun Saya tidak ada di dunia Kamu juga Mati Buat semua orang Jadi Kamu tidak Pribadi Mati Buat saya Saudara Dan hari itu Saya itu Dengar hampir Haudible Di hati saya Seperti Gemak Tuhan bilang Kau sangat Menyakiti Hatiku Engkau Sangat Tidak Menghargai Cintaku Pribadi Kepadamu Saudara Dan itu Kata terakhir Tiba-tiba Tuhan Menghilang Enam bulan Saudara Percayalah Kalau Saudara Punya Damai Itu Karena Tuhan Kalau Saudara Hidup Ini Apapun Yang Kau Buat Berhasil Itu Karena Tuhan Kalau Saudara Bahkan Bisa Tidurnya Itu Karena Tuhan Kalau Saudara Bisa Untuk Saudara Melakukan Banyak Percayalah Itu Karena Tuhan Saudara Tiba-tiba Saya Hidup Bersyukur Dan Berbahagia Karena Dari Saya Kecil Saya Hidup Istilah Saya Di Atmosfer Ilahi Tapi Begitu Saya Ngomong Seperti Saya Seperti Terlempak Ke Sebuah Atmosfer Yang Beda Sama Sekali Saudara Sejak Hari Itu Saya Tidur Di Dalam Ini Bawaannya Marah Kesel Saudara Lihat Ke Sekolah Haja Stres Saudara Ngerjain Apapun Gagal Ini Salah Satu Kesialan Memang Saya Bandel Saya Bandel Saudara Nanti Saya Hidup Dalam Kutuk Waktu Itu Saudara Saya Mesti Kerja Sebagai Tukang Masak Saudara Dan Saya Kerja Sebagai Tukang Masak Di Belanda Saudara Dan Sebagai Tukang Masak Itu Biasalah Kita Nakal Akal Akalan Makanya Kalau Sekarang Anak-anak Mahanaim Nakal Ya Kesel Tapi Sudahlah Dulu Saya Juga Begitu Saudara Nah Amin punya Restoran Kecil Seharusnya Peraturannya Kalau Malam Itu kan Semua Makanan Itu Harus Dipanasin Setelah Dipanasin Semua Harus Masuk Ke Apa Itu Ke Freezer Atau Ke Kulkas Ya Karena Besok Pagi Kan Dikeluarkan Lagi Nah Saudara Hari Itu Saudara Saya Itu Males Karena Lestoran Penuh Sampai Jam Sebelas Saudara Saya Males Jadi Saya Bilang Begini Ah Tidak Apalah Semalam Tidak Masuk Apa Itu Kulkas Aman Aman Nasi Padang Juga Belum Tentu Masuk Kulkas Karena Hari Itu Yang Bersisa Itu Saudara Rendang Kemudian Gule Pokoknya Menu Menu Begitulah Saudara Ayam Goreng Jadi Saya Biarin Tidak Masuk Kulkas Saudara Dan Kemudian Besoknya Saya Hidangkan Biasa Saudara Dan Saya Cium Cium Tidak Ada Baunya Semua Oke Normal Tapi Namanya Hidup Dalam Kutuk Namanya Sial Itu Sial Saudara Saudara Di Belanda Itu Random Selalu Ada Pemeriksaan Kesehatan Dan Kalau Mereka Pemeriksaan Kesehatan Itu Makanan Diambil Saudara Samplenya Diuji Bakteri Diuji Saudara Bakterinya Berapa Banyak Kalau Melewati Batas Berarti Makanan Ini Tidak Sehat Saudara Bisa Hari itu Saya Tidak Panasin Hari itu Datang Tukang Dan Hari itu Diambil Samplenya Saudara Semuanya Bakteri Hikumannya Mentok Bah Saudara Ya Karena Tidak Saya Panasin Saudara Lestoran Saya Diancam Tutup Lestoran Bos Saya Bukan Punya Saya Saudara Diancam Tutup Kecuali Bayar Denda Saudara 5000 Holden Saudara Mau tahu 5000 Holden Itu Gaji Saya Lima Bulan Ya Bosnya Tidak Salah Bosnya Langsung Ngomong Ya Lu yang Salah Lu yang Bayar Saudara Untung Bos saya Baik Dan dia Bilang Kita Separuh Separuh Kamu Bayar 2500 Saya Bayar 2500 Tapi Itu Mbak Arti Saudara Tau Saudara Saya Lima Bulan Saudara Dipotong 500 Holden Ini Sekali Lagi Loh Saudara Itu Setahun Cuma Datang Sekali Lah Kok Sekali Pas Hari Saya Tidak Manasin Ini Kalau Saudara Hidup Di bawah Apa Saudara Dan hari Itu Saya Berpikir Omongan Saya Itu Saudara Hal Kecil Enam Bulan Saya Tidak Ketemu Tuhan Enam Bulan Saya Gelisah Hidup Hidup Hancur Saudara Saya Mau berkata Hari ini Berapa Banyak Orang Tanpa Sadar Pada Waktu Di Kebaktian Disampaikan Firman Tuhan Dan Dia Bila Gini Ya Orang Itu Diberkati Saya Tidak Atau Saudara Bila Saya Tidak Percayalah Sama Janji Janji Saya Tidak Percayalah Sama Perang Perang Saudara Ada Begitu Banyak Perkataan Kita Yang Menyakiti Tuhan Dan Sebenarnya Perkataan Perkataan Itu Sekali Lagi Membuat Kita Hidup Di Dalam Kutu Dan Kita Tidak Hidup Di Dalam Berkat Hari Ini Kalau Saudara Mendengar Firman Ini Mari Berkata Tuhan Seberapa Aku Menyakiti Engkau Seberapa Aku Tidak Percaya Seberapa Aku Menolak Seberapa Aku Menyanyiakan Kasih Karunia Tolong Buat Aku Mengerti Buat Aku Bertobat Supaya Saudara Bisa Lepas Dari Kutu Dan Saudara Hidup Dalam Sona Berkat Saudara Hidup Dalam Sona Berkat Wow Nikmat Percayalah Saudara Semuanya Serba Pas Ya Saudara Artinya Pas Pengen Misalnya Saudara Saya Ini Cuma Bergumam Begini Aduh Enak Kalau Ada Kelapertan Pas Ada Yang Ngirim Saudara Apapun Sampai Hal Yang Paling Kecil Saudara Saudara Saya Selalu Berkata Tuhan Enaknya Hidup Dalam Berkat Tentukan Pastikan Periksa Supaya Jangan Biarkan Hidupmu Terjebak Dalam Kutuk Tapi Saudara Harus Hidup Di Dalam Berkat Dan Itu Dimulai Dari Pertobatan Dimulai Dari Pertobatan Saudara Kita Lihat Yang Kedua Yang Kedua Adalah Korban Saudara Kejadian 8 E21 Bau Harum Korban Persembahan Itu Menyenangkan Hati Tuhan Dan Ia Berkata Di dalam Hatinya Hatinya Tuhan Aku Tidak Akan Lagi Mengutuk Dunia Karena Perbuatan Manusia Saudara Berapa Banyak Dan Kapan Terakhir Kita Ini Benar Benar Memberikan Korban Sebuah Mesbah Saudara Seringkali Kita Melayani Sudah Menjadi Kebiasaan Dan Bukan Mesbah Bukan Korban Biar Bagaimanapun Saya Selalu Merasa Hari-hari Ini Saya Ini Sudah Banyak Sekali Melakukan Hal-hal Pelayanan Sebagai Kebiasaan Dan Bukan Korban Sudara Hari itu Saya Diundang Satu Keluarga Atau Satu Kelompok Sudara Dan dia Bilang Bu Tolong Datang Ketempat Retret Kami Saya Bilang Ini Retret Apa Oh Ini Retret Kami Sendiri Yang Ngadain Anak Anak Muda Sudara Dan Mereka Mulai Cerita Sudara Mereka Itu Miskin Banget Tapi Mereka Rindu Retret Sampai Mereka Itu Jual Cincin Kawin Ada Yang Jual Motor Sudara Untuk Bisa Bikin Retret Sudara Sudara Dan Dia bilang Maaf ya Bu Kami Gak Bisa Kasih PK Saya Bila Gak Apa Saya Datang Sudara Dan Pada Waktu Saya Datang Sudara Itu Misalnya Kayak Disini Sudara Ruangannya Seperti Inilah Di Lantai Atas Saya Baru Nginjek Di Depan Sudara Saya Baru Dengar Lagu Mereka Dan Mereka Nyanyikan Lagu Simple Sudara Bumi Penuh Kemuliaannya Simple Sudara Tapi Itu Saya Tidak Bisa Berhenti Nangis Saya Nangis Saya Tawa Tuhan Saya Gemetan Sudara Sudara Sampai Pada Waktu Masuk Di Ruangan Saya Sudah Tidak Berhenti Duduk Di Kursi Sudara Saya Berlutut Saya Nangis Terus Saya Tawa Tuhan Ada Sebuah Kapot Yang Tebal Sekali Sudara Dan Pada Waktu saya Kotba Belum Tidak Ada Atter Baru Separuh Kotba Sudah Jatuh Pelepasan Sudara Orang Sudah Terima Bahasa Wah Sudara Sudah Sudah Benar-benar Kayak Pesta Ilahi Sudara 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 Nubuatan Demi Nubuatan Sudara Saya Kalau Sudah Begitu Bisa Seperti Lihat Film Setiap Orang Orang Ini Hidupnya Begini Tuhan Mau Begini Tuhan Mau Begini Tuhan Mau Begini Karena Saya No Karena Korban Yang Diletakkan Menurah Mereka Saya Tidak Bisa Pungkiri Dimana Ada Korban Disitu Selalu Ada Hadirat Tuhan Saya Baru Pulang Dari Menado Tapi Bukan Di Kota Menadonya Lebih Dalam Lagi Sudara Dan Sebenarnya Badan Saya Haleluya Puji Tuhan Sudara Sudara Karena Hari Sabtu Jam 4 Pagi Saya Ke Semarang Sudara Saya Menikah Sudara Kemudian Minggu Saya Kotbah Pulang Balik Kesini Sudara Jam 4 Pagi Bangun Doa Pagi Kemudian Langsung Sudara Pergi Ke Bitung Sudara Dan pada Waktu Di Perjalanan Dengan Badan Itu Rasanya Rentak Sudara Sudara Saya Tuhan Terima Kasih Kalau Saya Boleh Melayani Tapi Tolongi Tuhan Ini Kalau Kamu Tidak Tolongi Saya Ini Buka Mata Rasanya Susah Sudara Tidak Tau Kenapa Rasanya Buadan Itu Rentak Banget Sudara Sampai Sampai Jujur Sudara Buka Mata Itu Susah Sudara Rasanya Saya Merem Gini Sebentar Sudah Les Ilang Sudara Saya Bilang Tuhan Tolongi Kalau Tidak Ini Saya Tidak Bisa Kotbah Panjang Jangan Jangan Saya Kotbah Cuma 30 Menit Selesai Ini Saya Karena Buadan Saya Benar Tidak Kuat Rentak Semuanya Sudara Dan Saya Cuma Berdoa Seperti Itu Tapi Kemudian Sudara Saya Begitu Masuk Sudara Wah Saya Tahu Kuat Tuhan Ini Gereja Kecil Ruangannya Seperempat Dari Tempat Ini Sudara Tapi Sekali Lagi Kamput Tuhan Dan Saya Langsung Turun Dari Kursi Saya Sudah Tidak Bisa Saya Cuma Angkat Tangan Saya Cuma Nangis Sudara Ya Terus Mereka Lagunya Itu lagu KKR Sudara Dan Saya Tidak Pernah Tau Tapi Seru Sekali Waktu Kita Perlu Belajar Lagu Itu Dan Nyanyiin Saya Baru Pertama Kali Dengar Lagu Itu Sudara Lagunya Lucu Banget Lagunya Gini Inja Inja Iblis Inja Inja Iblis Sudara Gitu Ya Saya Baru Sekali Dengar Lagu Itu Tapi Serunya Sudara Seluruh Ruangan Jadi Ruangan Tingkat Dua Semua Gaya Gini Inja Maha Naim Kalah Kalah Kita Tau Ada Lagu Yahweh El Gibor Itu Kalau Maha Naim Nyanyi Lagu Lumayan Serulah Lumayan Tentaranya Kelihatan Tapi Ini Sudara Saya Kalah Saya Bilang Kalah Satu Ruangan Tingkat Dua Semua Teriak Inja Inja Iblis Gedung Seru Sekali Sudara Saya Rasa Kita Perlu Bikin Lagu Itu Dan Belajar Lagu Itu Tapi Kalau Nyanyinya Enggak Seru Sudara Sudah Jangan Nyanyi Lagu Itu Enggak Seru Sudara Sudara Pada Waktu Saya Lihat Itu Wah Saya Bilang Ini Dasyat Akhirnya Tiba-tiba Letih Saya Hilang Lenyap Tak Berbekas Sudara Saya Kotbah Panjang Selesai Kebaktian Jadi Jam 6 Sore Sampai Jam 11 Malam Sudara Besok paginya Karena Mereka Masih On Fire Sudara Mereka Buat Seminar Karena Mereka Takut Saya Mepet Seminarnya Dibuat Jam 6 Pagi Dalam Hati Aduh Tuhan Tapi Sudahlah Sudara Karena Hadirat Tuhan Ya Gak Masalah Tapi Waktu Saya Nanya Saya Bila Ini Kenapa Kok Kapot Kencang Banget Sudara Dan Mereka Cerita Dia Bilang Buat Nunggu Ibu Datang Kamis Puasa Esther Tiga Hari Tiga Malam Dari Anak Umur 6 Tahun Sampai Kakek Kakek Umur 75 Tahun Saya Langsung Lemes Pantes Kabotnya Gencang Ya Pantes Inja Inja Iblisnya Mahanaim Lewat Jauh Lewatnya Sudara Karena Doa Puasa Esther Dan Mereka Tidak Pulang Sudara Mereka Doa Puasa Esther Di gedung Itu Tiga Hari Tiga Malam Nyembah Nyanyi Mereka Cerita Saat Mereka Udah Lemes Banget Jam Dua Pagi Mereka Tetap Berlutut Nyembah Saat Mereka Udah Kuat Berdiri Mereka Tetap Nyanyi Saya Berkata Tuhan Korban Selalu Berbeda Hari 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 Kita Renungkan Saya Malu Setiap Kali Saya Menikmati Itu Saya Nikmati Saya Berkata Tuhan Saya Ini Orang Yang Sudah Lama Tidak Benar Benar Meletakkan Korban Buat Saya Kalau Meletakkan Korban Uang Itu Tidak Terlalulah Sudara Walaupun Kalau Uang Hampir Setiap Bulan Saya Kosongkan Rekening Saya Sudara Tapi Kalau Buat Saya Meletakkan Korban Uang Itu Tidak Terlalu Tapi Pada Saat Ada Orang Yang Meletakkan Sudara Lebih Dari Yang Dia Mampu Bayangin Anak Umur Tujuh Tahun Dia Bilang Aku Mau Ikut Pokoknya Aku Mau Ikut Doa Puasa Tiga Hari Tiga Malam Sudara Bayangkan Dia bilang Beberapa Sampai Tidak Kuat Berdiri Karena Tiga Hari Tiga Malam Sudah Sangat Lemes Tapi Kami Menantikan Tuhan Menantikan Tuhan Dia bilang Kami Tidur Cuma Tiga Jam Kemudian Doa Lagi Tidur Tiga Jam Doa Lagi Saya bilang Enggak Boleh Minum Enggak Kita Mau Doa Terus Sekali Lagi Kapan Terakhir Kita Naikkan Sebuah Korban Karena Korban Membuat Kita hidup Dalam Sona Berkat Bahkan Korban Membatalkan Kutuk Hari Itu Sudah Ada Korban Yang Dinaikkan Oleh Nuh Dan Tiba-tiba Tuhan Bila Aku Berhenti Mengutuk Bumi Dan Dia Kasih Sebuah Perjanjian Pelangi Sudara Yang Ketiga Adalah Karena Perjanjian Sudara Mari kita Baca Di Dalam Sakaria Sembilan Ad Sebelas Mengenang Engkau Oleh Karena Darah Perjanjianku Dengan Engkau Aku Akan Melepaskan Orang-orang Tahananmu Dari Lubang Yang Tidak Berakhir Sudara Dalam Hidup Ini Banyak Lubang Yang Tidak Berakhir Seperti Hutang Seperti Kesakitan Seperti Sudara Penderitaan Masalah Sudara Salah Menikah Dan Hidupmu Benar-benar Dikebuki Hancur Itu Semua Lubang Yang Tidak Berakhir Sudara Dan Banyak Orang Berkata Bagaimana Saya Bisa Keluar Dari Lubang Yang Tidak Ada Airnya Ini Yang Mungkin Orang Tidak Lihat Apa Yang Engkau Derita Sudara Tapi Malam Ini Tuhan Bilang Ada Darah Perjanjian Atau Ada Perjanjian Yang Mungkin Sudara Buat Dengan Tuhan Pada Waktu Kau Muda Pada Waktu Mungkin Sudara Sedang Cinta Sudara Di KKR Menyerahkan Hidup Dan Kalau Sudara Ingat Itu Sudara Bisa Angkat Karena Itu Membuat Engkau Keluar Dari Lubang Yang Tidak Ada Airnya Tapi Kalau Sudara Berkata Malam Ini Bu Saya Belum Ada Mari Mulai Buat Perjanjian Karena Pada Saat Sudara Buat Perjanjian Itu Jadi Jaminan Membuat Sudara Keluar Sudara Dari Lubang Saya Melihat Begitu Banyak Hal Sudara Yang Ajaib Tentang Perjanjian Sudara Ayah Saya Pada Waktu Itu Dikirim Ke Papua Dan Semua Orang Yang Dikirim Ke Papua Itu Tidak Kuat Sudara Hari Itu Papua Masih Lebih Parah Dari Sekarang Tidak Ada Supermarket Tidak Ada Toko Sudara Pasar Itu Cuma Dua Jam Sudara Kemudian Tidak Ada Makanan Lain Selain Apa Yang Ada Di Hutan Dan Di Air Jadi Sudara Tidak Ada Ayam Tidak Ada Wortel Tidak Ada Beras Tidak Ada Sudara Hari Itu Kami Kalau Mau Makan Beras Mesti Mendatangkan Dari Jawa Atau Makanan Harian Kami Ketela Atau Pisang Sudara Sudara Dan Mereka Semua Yang Diutus Kesana Karena Dokter Atau Karena Tentara Sudara Itu Satu Tahun Aja Enggak Kuat Tapi Hari Itu Sudara Tuhan Jamin Ayah Saya Sudara Tuhan Bila Begini Sama Ayah Saya Pergi Sudara Aku Yang 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 Akan Memelihara Engkau Aku Yang Akan Memberkati Engkau Dan Aku Yang Akan Membuat Tanah Dan Apapun Yang Kau Pegang Akan Menjadi Emas Sudara Dan Ayah Saya Tanda Tangan Satu Tahun Percobaan Tapi Karena Luar Biasa Diberkati Di Perpanjang Tiga Tahun Karena Luar Biasa Kaya Raya Ayah Saya Akhirnya Lima Tahun Di Papua Nah Ini Perjanjian Sudara Orang Lain Itu Sudara Gajinya Itu Cuma Bisa Hidup Buat Satu Minggu Karena Semua Serba Mahal Terus Orang Lain Itu Tidak Ada Yang Tahan Di Sana Tapi Sudara Yang Ajaib Pada Waktu Ayah Saya Berangkat Sudara 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 Kami tidak mengalami seperti yang lain Kami punya beras Kami punya wortel Kami punya bawang Karena apa? Ada dua petani Saudara dan petani ini juga pelihara ayam Sehingga kami juga bisa makan ayam Tapi gak selesai sampai disitu Saudara Tiba-tiba ibu saya dapat ide Buat bikin es membu Saudara dan singkat cerita Saya berkali-kali cerita Saudara orang itu Antre beli es membu Dari mungkin depan ini sampai belakang sana Saudara setiap kali jam 9 buka Orang sudah antre beli es membu Saudara dan mereka bayar pakai apa? Mereka bayar pakai emas Saudara dan emas itu butiran emas Karena hari itu Papua itu di sungainya Saudara Saudara ngambil emas itu tinggal ngayak Saudara Saudara dan ayah saya kirim ke Jawa Itu membuat ayah saya itu Saudara menjadi orang sangat kaya Tapi itu belum cukup Ini berkat Ini jaminan Orang lain semua menderita disana Saudara keluarga saya sangat diberkati Saudara karena ayah saya itu dokter polisi Dokter TNI Saudara setiap kali ada kapal dari Jawa Ayah saya punya kuota Saudara beberapa ton Untuk barang, obat-obatan Boleh bawa Nah kadang-kadang obat-obatan kan gak seberapa Gak banyak lah Saudara Jadi sama ayah saya diisi mebel Saudara Ya mebel karena apa? Karena ayah saya itu anaknya tukang mebel dari Jepara Jadi mebelnya gak perlu gede-gede Semua mebelnya Saudara kayak Ikea Dan nanti disana dirakit lagi sama ayah saya Karena ayah saya itu anak tukang mebel Saudara dan itu membuat seluruh Papua Mereka gak punya yang namanya Meja, lemari, beli deh ayah saya Keluarga kami itu udah Uh saudara ya Kaya raya Bersamaan dengan tahun itu Kapal dari Australia Kalau mau ke Indonesia Lewat dulu ke Papua Baru masuk ke Jawa Saudara jadi dia bawa semua yang terbaik Mulai dari mobil-mobilan Makanan Keju Apapun Saudara jadi orang lain selalu nangis Karena pergi ke Papua Dan mereka makan jagung Mereka makan pisang Mereka gak bisa hidup disitu Saudara Kami sekeluarga termasuk saya Saya tinggal di Papua Lebih dari tiga tahun Saudara saya menikmati Semua yang terbaik Bahkan yang tidak ada di Pulau Jawa Saudara Satu hari Sering bukan satu hari Saudara kapal dari Australia itu Mendarat Dan kalau kapal dari Australia Mendarat itu Mereka buka lapak Saudara Pelaut-pelautnya itu Cari duit dengan buka lapak Saudara Jadi ada yang bawa makanan Ada yang bawa Sampai mobil aja dijual Saudara Mobil Makanan boneka Saudara apa saja Coklat apa aja Saudara Dan hari itu Saya udah kayak anak putri raja Saudara Saya masih kecil Semiel Kurang lebih Umur tiga tahun Empat tahun Saya kan digandeng Bapak saya Dan Hari itu Bapak saya akan Soalnya ngomong gini Tunjuk Apa saja Bapak Belikin Saudara Dan saya Jalan dengan Bangganya Saudara Dan saya akan Tunjuk Coklat Saya akan tunjuk Boneka yang Jadi di jaman saya Anak-anak lain Gak ada yang punya Saya sudah punya boneka Yang bisa disuapin Bisa nangis Bisa maaf kata Bisa ngompok Saudara Di jaman saya Di saat saya Umur empat tahun Karena boneka itu Boneka termahal Dari Australia Saudara Ini jaminan Jaminan itu Pada waktu Engkau punya Perjanjian Engkau lakukan Bagianmu Tuhan Lakukan Bagiannya Saudara Jaminan itu Merubah Padanggurun Menjadi Kebun Buah-buahan Saudara Jaminan itu Membuat Apapun yang Kau alami Menjadi Keajaiban Saudara Bahkan jaminan itu Mungkin Saudara Dibuang Di tengah hutan Hutan itu Saudara Bisa menjadi Taman Edek Persoalannya Apakah hari ini Saudara hidup Dalam Perjanjian Dengan Tuhan Atau Saudara Punya Perjanjian Justru Dengan Nenek Moyang Mungkin Saudara Tanpa Sadar Pernah Janji Sama Nenek Moyang Saudara Janji Misalnya Saya akan Terus Ngurusin Makamnya Nanti Kalau Emak Mati Pokoknya Meja Abunya Saya Urusi Nah Saudara itu Membuat Saudara Terus Berhubungan Dengan Roh Orang Mati Hari ini Coba Saya pernah Melayani Saudara pada Waktu mereka Jatuh cinta Yang perempuan Ini ngomong Begini Saya Nggak akan Mau Melahirkan Anak Yang Selain Dari Kamu Ya Biasa Kalau lagi Jatuh cinta Ngomongnya Macem-macem Pokoknya Only You Saya Hanya Mau Mengandung Anakmu Karena Kau Yang Kucinta Saudara Dan pada Waktu dia Menikah Saudara Diperkati Di gereja Sama Orang Lain Persoalannya Saudara Dia Sudah Sampai Tujuh Tahun Tidak Pernah Punya Anak Saudara Setiap Kali Ngandung Gugur Saudara Dia Pergi Kedokter Manapun Dokter Bilang Begini Ada Sat Di Dalam Kandungan Yang Menolak Janin Dan itu Diobatin Apapun Tidak Bisa Saudara Dan hari itu Saya ketemu Dan kemudian Pada waktu saya berdoa Tuhan Tuhan bilang Ada Perjanjian Dengan Pacarnya Yang Lama Saudara Dan saya Tanya Ada Perjanjian Apa Dan dia Tiba-tiba Ingat Dia Nangis Saudara Kami Putuskan Kami Berkata Dalam Nama Tuhan Yesus Selesai Yang Lama Sudah Berlalu Saudara Dia Minum Anggur Perjamuan Karena Ada Perjanjian Darah Di Atas Semua Perjanjian Yaitu Perjanjian Darah Anak Domba Perjanjian Dari Yesus Kristus Sendiri Yang Membatalkan Semua Perjanjian Tapi Saudara Mungkin Berkata Bu Kalau Saya Minum Perjamuan Kudus Bukannya Itu Perjanjian Anak Domba Ya Tapi Namanya Perjanjian Itu Tidak Bisa Sama-sama Dan Tidak Bisa Kalau Tidak Spesifik Saudara Kalau Bikin Perjanjian Itu Ada Pasal Pasalnya Saudara Bagian Saudara Ada Bagian Orang Itu Saudara Baca Dan Tanda Tangan Di Atas Menterai Betul Kan Jadi Kalau Saudara Mau Membatalkan Saudara Juga Ada Spesifik Kalau Saudara Tidak Angkat Khusus Ya Tidak Terjadi Apa-apa Saudara Daripada Waktu Kami Angkat Khusus Kami Batalkan Saudara Dan Tiba-tiba Tuhan Tuhan Bekerja Dengan Sangat Ajaib Langsung Bulan Depannya Hamil Saudara Dan Tidak Ada Penolakan Sampai Dia Punya Anak Sudah Empat Hari Ini Seberapa Saudara Punya Perjanjian Dan Persoalannya Perjanjianmu Dengan Siapa Perjanjianmu Dengan Maut Perjanjianmu Dengan Rentenir Perjanjianmu Perjanjianmu Saudara Dengan Pacar Yang Lama Kalau Saudara Pernah Ke Gunung Kawi Saya Melayani Seorang Bapak Saudara Dia Ke Gunung Kawi Sebelum Dia Bertobat Saudara Dan Disana Dibilang Dia Akan Jadi Kaya Dan Dia Disuruh Mempersembahkan Lima Kambing Saudara Laki-laki Saudara Dia Kasih Lima Kambing Laki-laki Pikirnya Selesai Saudara Dia Kaya Benar-benar Kaya Dan Kemudian Anak Pertama Laki Cacat Anak Kedua Laki Mati Anak Ketiga Laki Saudara Gila Anak Keempat Laki Saudara Mati Anak Kelima Laki Saudara Wah Mengerikan Umur Dua Tahun Nangkep Saudara Yang Namanya Kucing Kepalanya Dipuntir Saudara Dan Dia Ketemu Saya Nangis Saudara Dia Bilang Bu Sekarang Saya Tahu Lima Kambing Yang Saya Kasih Itu Bukan Kambing Selesai Itu Lima Anak Laki Yang Akhirnya Saya Punya Dan Sudah Merupakan Tanda Profetik Dimiliki Oleh Iblis Sudara Jangan Pernah Sepelekan Tindakan Profetik Jangan Pernah Sepelekan Sudara Yang Namanya Sudara Perjanjian Sudara Waktu kami Doakan Tuhan Bilang Karena Perjanjiannya Ya Maka Bisa Diselamatkan Tetapi Anak-anaknya Tidak Menjadi Sempurna Tetap Sudara Ada Efeknya Karena Tuhan Itu Adil Tapi Tuhan Bilang Bisa Diselamatkan Sekali Lagi Jangan Pernah Main-main Dengan Perjanjian Karena Perjanjian Itu Sangat Sangat Penting Kita Teruskan Sekarang Tingkat Perjanjian Sudara Tingkat Perjanjian Itu Banyak Masmur 105 8 Sampai 108 Ayat 8 Ia ingat Untuk Selama-lamanya Akan Perjanjiannya Firman Yang Diperintahkannya Kepada Seribu Angkatan Yang Diikatnya Dengan Abraham Dan Sumpahnya Kepada Isaac Diadakan Hal itu Sebagai Ketetapan Menjadi Perjanjian Kekal Bagi Israel Sudara Jadi Siapapun Di antara Kita Sudara Bisa Pertama Ikat Ada Hubungan Ada Ikatan Hati Dengan Tuhan Sudara Ada banyak Orang Kristen Tapi Tidak Punya Ikatan Sudara Dia hidup Dia sendiri Sendiri Tapi Kalau Sudara Ada Ikatan Dengan Tuhan Apapun Tanya Tuhan Sudara Nikah Tanya Tuhan Buat Yang Masih Muda Sudara Tinggal Dimana Tanya Tuhan Ini Ada Ikatan Sudara Saya Bersyukur Seumur Hidup Saya Saya Selalu Tanya Tuhan Sampai Hari Ini Saya Selalu Menoleh Kebelakang Dan Saya Bilang Tuhan Pilihan Terbaik Sudara Saya Tidak Bisa Bayangkan Hari Itu Saya Umur 18 Pada Waktu Tuhan Menyatakan Jodoh Saya Sudara Yaitu Paul Yang Sekarang Jadi Suami Saya Sudara Pada Waktu Pertama Kali Tuhan Nyatakan Jodoh Saya Hari Itu Saya Mimpi Saya Bilang Tuhan Saya Mau Tahu Jodoh Saya Siapa Sudara Tiba-tiba Saya Mimpi Di Mimpi Saya Itu Ada Semua Pria Yang Saya Suka Sudara Berjejer Di Depan Saya Kalau Sudara Tanya Bu Kok Berjejer Sukanya Banyak Banyak Sudara Saya Suka WL Karena Menurut Saya Kalau Nyanyi Hadirat Tuhan Turun Aduh Buat Saya Seksi Sudara Terus Kemudian Sudara Saya Lihat Sudara Yang Konglomerat Kalau Saya Ulang Tahun Ngasinya Bunga Wah Buat Saya Itu Wow Romantis Banget Sudara Berjejer Yang Saya Suka Tapi Saya Tidak Berani Jatuh Cinta Dan Tidak Berani Ikat Perjanjian Karena Saya Tau Saya Punya Ikatan Dengan Tuhan Dan Ikatan Saya Adalah Saya Tanya Tuhan Apapun Apapun Sudara Jadi Saya Bilang Wih Semua Yang Di Depan Saya Yang Saya Suka Saya Pikir Tuhan Akan Menunjukkan Salah Satu Tetapi Tuhan Ngomong Gini Bukan Mereka Semua Tapi Dia Yang Di Belakang Jadi Noleh Saya Waktu Saya Noleh Saya Sampai Bangun Sudara Karena Yang Di Belakang Saya Itu Pemain Badminton Hari Itu Memang Juara Sudara Sebelanda Sudara Hidupnya Itu Jampat Pagi Selalu Lari Seluruh Kota Sudara Tidak Pernah Makan Malam Wah Hidupnya Disiplin Seorang Pendoa Sudara Kalau Kita Terlambat Lima Menit Marah Saya Bila Amit Amit Nikah Sama Dia Sudara Tapi Hari Itu Waktu Saya Lihat Dan Saya Nakal Saya Akui Biar Bagaimana Saya Cewek Matre Sudara Jadi Saya Ngomong Gini Jangan Cinta Cinta Kenyataan Hidup Butuh Duit Jadi Sudara Saya Itu Dari Dulu Saya Memang Parah Sudara Saya Mungkin Menikah Dengan Orang Miskin Tapi Waktu Itu Suami Saya Itu Dulu Naiknya Sepeda Butut Paling Jelek Sekotak Jadi Saya Bila Gini Tuhan Semua Yang Saya Tidak Mau Semua Dapat Tapi Sekali Lagi Karena Saya Terikat Ada Ikatan Saya Minta Lima Tanda Dan Lima Lima Dikenapi Dan Saya Bila Oke Kalau Dia Menyatakan Cinta Ya Saya Terima Dia Masuk Doa Puasa Buat Persekutuan Kita Karena Dia Pendoa Kepala Pendoa Sudara Dan Pulang Dari Doa Puasa Ketok Kamar Saya In Saya Mau Bicara Saya Bilang Bicara Apa Dia Langsung Bilang Ambil Dua Ballpoint Ambil Dua Kertas Saya Depan Depan Dia Bilang Tulis Apa Kata Tuhan Tentang Kita Saya Juga Tulis Kita Buka Sama Sama Jadi Saya Nulis Dia Nulis Kita Tukeran Terus Dia Bilang Satu Dua Tiga Buka Waktu Dibuka Sudara Tulisan Kami Persis Sama Tulisan Saya Jodohku Tulisan Dia Ke Saya Indriati Cipto Purnomo Adalah Jodohku Jadi Waktu Kami Buka Saya Diam Terus Dia Bilang Dia Langsung Berdiri Oke Mulai Sekarang Kita Pacaran Saya Pulang Pulang Sudara Itu Lamaran Paling Romantis Di Dunia Itu Suami Saya Sudah Tapi Hari Ini Kami Sudah Menikah 35 Tahun Sudara Dan Saya Bilang Betul Dia Pilihan Tuhan Dia Tidak Pernah Melarang Saya Pelayanan Dia Menjadi Pendoa Sampai Hari Ini Dia Tetap Dengan Disiplin Sudara Kalau Saya Pagi Baca Alkitab Dia Pagi Jam Lima Bangun Pasti Baca Alkitab Jadi Kalau Saya Ikut Bangun Jam Lima Baca Alkitab Dia Ngomong Gini Istri Kok Kayak Yang Di Amsal Tidur Sebentar Lagi Melipat Tangan Dan Sebentar Lagi Merem Maka Datanglah Kemiskinan Saya Bilang Iya Saya Tahu Ayatnya Saya Sudara 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 Dia Suami Yang Terbaik Sampai Hari Melengkapi Semuanya Sudara Saya Tanya Tuhan Pada Waktu Saya Tinggal Dimana Pada Waktu Tuhan Bilang Bekasih Saya Seluruh Daging Saya Terian Hari Itu Bekasih Adalah Kota Terkotor Nomor Satu Di Indonesia Sudara Hari Itu Bekasih Sudara Adalah Kota Terjahat Nomor Satu Di Indonesia Sudara Dengan Perdagangan Manusia Mutilasi Sudara Kemiskinan Korupsi Dan Saya Juga Berkata Tuhan Sepertinya Pilihan Tidak Enak Di Daging Tapi Hari Ini Saya Menyintai Kota Saya Bekasih Sudara Dan Kota Saya Sudah Berubah Dari Kota Terkotor Menjadi Kota Nomor Enam Terbersih Di Indonesia Sudara Menjadi Kota Sudara Yang Nomor Satu Paling Toleransi Sudara Di Indonesia Sudara Ada Begitu Banyak Yang Ajaib Dan Setiap Kali Saya Berkata Ikatan Yang Membuat Saya Selalu Tanya Tuhan Tidak Ada Satupun Yang Salah Saya Berdoa Dalam Hidup Sudara Mulailah Belajar Apapun Tanya Tuhan Itu Tanda Sudara Terikat Tapi Yang Kedua Ada Sumpah Sudara Sudara Sumpah Itu Kalau Tuhan Jatuh Cinta Sama Sudara Sudara Hari Itu Tuhan Jatuh Cinta Sama Abraham Karena Abraham Mempersembahkan Isa Sudara Itu Anak Yang Paling Dia Cintai Dan Tuhan Bilang Abraham Karena Engkau Tidak Segan Mempersembahkan Isa Aku Bersumpah Kepadamu Bisakah Kita Membuat Tuhan Jatuh Cinta Atau Tuhan Setiap Kali Lihat Kita Aduh Sudara Tuhan Ngeluh Tuhan Betek Sudara Sudara Saya Punya Banyak Sekali Anak Maksudnya Orang Orang Dimahanaim Sudara Dan Beberapa Orang Tidak Pernah Sudara Bisa Menyukakan Hati Saya Tapi Tiap Kali Membuat Saya Tarik Nafas Sudara Disuruh Apa Ngerjainya Asal Asalan Sudara Beberapa Waktu Saya Sampai Berkata Tuhan Cuma Diomongin Sedikit Mutu Sudara Dididik Sakit Hati Sudara Dikeras Sudara Apalagi Ngomongin Sudara Tidak Bisa Menyukakan Tapi Sebaliknya Ada Beberapa Orang Sudara Yang Sudara Apapun Sudara Ada Seorang Ibu Dia Berdoa Dan Dia Bilang Bu Boleh Nggak Saya Minta Satu Baju Dari Ibu Saya Bilang Boleh Saya Kasihlah Dia Satu Baju Sudara Begitu Saya Kasih Satu Baju Sudara Dia Bilang Bu Saya Merasa Ini Perjanjian Bahwa Saya Akan Berjalan Dengan Urapan Yang Ajaib Sudara Dan Dia Pergi Ke rumah Sakit Dia Doain Orang Sudara Dia Pergi Ke Desa Ngajar Sudara Dia Bikin KKR Pakai Uangnya Sendiri Sudara Sampai Saya Bilang Tuhan Kenapa Ada Orang Yang Bisa Membuat Begitu Rupa Sampai Saya Jatuh Cinta Sudara Ada Seorang Ibu Yang Lain Cuma Dengar Satu Kali Kotbah Sudara Tentang Rumah Singgah Sudara Dia Jual Cincin Kawinnya Dia Buka Rumah Singgah Dia Jalan Sama Tuhan Sampai Hari Ini Sudara Dia Punya Sekolah Empat Tinggal Hanya Satu Kali Dengar Kotbah Saya Tentang Rumah Singgah Saya Ketemu Dengan Satu Ibu Sudara Saya Pada Waktu Itu Pandemik Saya Cuma Bilang Begini Ada Ribuan Anak Butuh HP Sudara Dia Langsung Dia Gerejanya Jadi Gereja Jawa Indonesia Saudara Dia Share Dan Di gereja Dia Gereja Jawa Dia Berhasil Mengumpulkan 60 HP Bekas Saudara Dan Dia Jalan Dari Satu Kampung Ke Satu Kampung Saudara Satu Kampung Anak-anak 60 Saudara Pinjemin HP Ngerjain PR Saudara Kemudian Setelah Dua jam Dikumpulin HP Nya Dicar Selagi Saudara Dia Pindah Ketempat Lain Satu Ibu Saudara Gereja Jawa Indonesia Hari Ini Dia Punya Berapa Sepuluh Rumah Singgah Ya Rumah Singgah Atau Belajar Kerjaannya Cuma Apa Saudara Bawa HP Anak-anak Itu Dikasih Dua jam Pegang HP Setelah Itu Diajak Nyanyi Dikut Dia Bawa Lagi Ambil Pindah Lagi Anak-anak Yang Lain Kerjain Lagi Dua jam Punya HP Sekarang Punya Sepuluh Rumah Singgah Kali Enam Puluh Enam Ratus Anak Dia Gembalakan Sudara Ada orang-orang Yang Sangat Menyambar Ada Orang-orang Yang Buat Tuhan Jatuh Cinta Tapi Ada Orang-orang Yang Selalu Nyakitin Hatinya Hari Hari ini Bagaimana Kedudukan Kita Apakah Tuhan Jatuh Cinta Sama Kita Sampai Tuhan Bersumpah Sudara Dan Kemudian Maka Itu Akan Menjadi Ketetapan Kalau Ketetapan Ketetapan Itu Jutlak Sudara Tuhan Langsung Ngomong Gini Ya Aku Berkati Ya Aku Kasih Jodoh Ya Aku Kasih Mobil Itu Namanya Ketetapan Sudara Kemarin Seseorang Cerita Sama Saya Wah Ini Ajaib Sudara Dia Itu Kalau Saya Kemenado Dia Itu Jemput Saya Di Depan Pintu Pesawat Sudara Karena Dia Pegawai Sudara Di Airport Nah Setiap Kali Saya Selalu Bilang Begini Mas Saya Doain Ya Dia Agama Lain Sudara Sudara Dan dia Bilang Begini Setiap Habisi Doain Selalu Terjadi Sesuatu Sudara Malamnya Mimpi Sudara Mimpi Ketemu Tuhan Dia Mimpi Ketemu Tuhan Sudara Dia Mimpi Kedatangan Tuhan Yang kedua Kali Orang Orang Terbang Dia Mimpi Pesta Ilahi Pesta Nanti Kalau Kita Semua Di Surga Wah Semua Pake Semua Dari Mas Sudara Jadi Setiap Kali Ketemu Saya Saya Cuma Ngomong Begitu Sudara Saya Nggak Nginjil Nggak Apa Saya Cuma Bilang Mas Saya Doain Ya Soalnya Mas Sudah Ngawal Saya Ngambilin Koper Saya Ya Bawain Sampai Keluar Ya Kalau Saya Mau pulang Juga Sama Dia Nunggu Di depan Mobil Sudara Di luar Begitu Mobilnya Datang Koper Saya Dibawain Saya Nggak Usah Ngurusin ABC Dia Kawal Sampai Dalam Pesawat Sudara Dan Saya Selalu Cuma Bisa Balas Dengan Saya Doain Saya Pegang Saya Doain Tuhan Berkatin Blah Blah Selesai Amin Sudah Sudara Dan Singkat Cerita Sudara Dia Bilang Begini Tiba-tiba Sedang Duduk Dia Bilang Bu Saya Mau Ngomong Ya Saya Bilang Kenapa Mas Saya Memutuskan Jadi Kristen Hah Saya Kaget Itu Pertemuan Kami Yang Keempat Sudara Sudara Dan Dia Bilang Setiap Kali Saya Mimpi Dan Saya Tahu Yesus Itu Benar-benar Ada Saya Tahu Tuhan Itu Nyata Nah Terus Dia Bilang Ini Saya Minta Tanda Sama Tuhan Kalau Tuhan Memang Mau Saya Jadi Kristen Saya Ngomong Pindah Agama Dari RT RW Papa Mama Sampai Bos Sampai Jenderal Yang di Atas Saya Tidak Boleh Ada Yang Nanya Kenapa Tapi Harus Semua Berkata Ya Itu Hakmu Atau Keyakinan Masing-masing Sudara Sekali Lagi Dia Bilang Hari Itu Saya Dengar Tuhan Bilang Begini Lakukan Itu Ketetapan Dan Dia Bilang Bu Saya Ini Tahu Teman Saya Yang Pindah Agama Prosesnya Sampai Kepengadilan Prosesnya Bisa Dua Tahun Ditanya Dan Macem-macem Tapi Bu Tahu Dia Bilang Saya Bu Prosesnya Satu Hari Sudara Dia Ngomong Sama Jenderalnya Jenderalnya Ngomong Gini Oh Ya Sudahlah Itu Keyakinan Tanda Tangan Dia Bawa Suratnya Lagi Ketempat Lain Semua Langsung Gitu Oh Ya Sudahlah Tanda Tanda Tangan Sudara Dan Dia Bilang Dan Itu Orang Aliran Keras Bukan Orang Biasa Yang Tanda Tangan Sampai Ke RT Sudara Sampai Ganti KTP Orang Lain Ganti EKTP Lama Satu Hari Ini Ketetapan Sudara Kalau Tuhan Bilang Lakukan Semuanya Terbuka Kemarin Dia Ikut Mengawal Saya Tapi Kali Ini Mengawalnya Enggak Cuma Sampai Di Depan Sudara Sampai Di Mobil Dia Bilang Bu Hari Ini Saya Sudah Ambil Cuti Saya Mengawalnya Sampai Tempat Kebaktian Sudara Jadi Dia Ngawal Sampai Tempat Kebaktian Sudara Dia Nyetirin Saya Saya Bilang Seumur Hidup Saya Belum Penah Disetirin Orang Se Halus Dia Halus Nyetirnya Keren Sudara Sampai Tak Terasa Sudara Ganti Ngerem Itu Tidak Terasa Terus Dia Bilang Begini Bu Saya Ini Mau Nikah Saya Lagi Minta Berkat Sama Tuhan Buat Nikah Terus Saya Bilang Terus Pada Waktu Ibu Kotbah Tuhan Tiba Tiba Ngomong Aku Jamin Hidup Sudara Dan Dia Bilang Begitu Tuhan Ngomong Aku Jamin Hidup Ibu Mau Ibu Selesai Amin Lepon Bunyi Sudara Dan Ada Orang Bilang Begini Saya Kirim Sertifikat Tanah Ke Kamu Jual Aja Ya Sudara Bayangin Sudara Itu Tanah 17 Hektar Sudara Sama Dia Jual Aja Pokoknya Lebih Dari 1 M Sisanya 17 Hektar Sudara Bisa Bayangin Sudara Orangnya Cuma Minta 1 M Sisanya Mau Dijual Berapapun Terserah Dia Dan Uangnya Buat Dia Dia Cuma Minta 1 M Dia Dia Bilang Kama saya Bu Tuhan Itu Sebegitu Kuatnya Realnya Sudara Dan itu Selesai Ngantar Saya Orangnya Ngotot Minta Ketemu Sertifikat 17 Hektar Setebel Begini Serahin Semua Dia Sampai Bilang Sebegitu Enaknya Hidup Di Dalam Tuhan Tapi Apakah Saudara Itu Juga Mengalami Seperti Dia Ini Ini Baru Bertobat Setiap Kali Dia Bilang Ini Saya Bilang Sekarang Kamu Ngapain Wah Saya Tidak Ada Waktu Pokoknya Pulang Kerja Nyalain Kotbah Kebaktian Pokoknya Bersaksi Saudara Dia Tau Dia Bilang Saya Harus Kejar Ketinggalan Saya Supaya Saya Belajar Semua Kebenaran Dia Bilang Saya Harus Habiskan Seluruh Alkitab Berulang Ulang Supaya Saya Ngerti Kita Yang Kristen Apakah Kita Seperti Itu Sehingga Ketetapannya Turun Dan Setelah Ketetapannya Turun Maka Turunlah Perjanjian Kekal Perjanjian Kekal Covenant Selama Lamanya Seperti Yang Terjadi Untuk Orang Israel Saudara Kalau Sudah Tau Orang Israel Seperti Apapun Saudara Tetap Ada Janji Tuhan Dalam Hidup Mereka Saudara Mereka Boleh Dikepung Saudara Setiap Hari Itu Bisa Puluhan Rudal Bisa Tidak Ada Satupun Yang Masuk Ke Israel Saudara Mereka Boleh Dicoba Dibunuh Oleh Hitler 7 Juta Mereka Tetap Menguasai Hari Ini Teknologi Tetap Mereka Yang Pegang Militer Tetap Mereka Yang Pegang Saudara Pertanian Tetap Mereka Yang Pegang Apakah Orang Israel Cinta Tuhan Enggak Tapi Kenapa Covenant Kalau Saudara Pergi Ke Al Zaitun Saudara Seluruh Dunia Sampai Aliran Keras Pun Mengakui Saudara Pertanian Terbaik Israel Karena Kenapa Perjanjian Dan Hari Apakah Saudara Mau Buat Perjanjian Dengan Tuhan Kalau Saudara Mau Buat Perjanjian Dengan Tuhan Tadi Langkah Mulai Dari Tanya Tuhan Buat Ikatan Buat Tuhan Jatuh Cinta Kejar Mengerti Tuhan Melakukan Yang Tuhan Mau Sampai Keluar Ketetapannya Maka Saudara Akan Buat Perjanjian Kekal Selama Lamanya Mari kita Bangkit Dan kita Nyanyikan Kaulah Pemegang Perjanjian Saudara Selama Lagu Ini Saya Minta Saudara Membatalkan Perjanjian Saudara Yang Lama Dan Setelah Saudara Membatalkan Perjanjian Yang Lama Mari Buat Perjanjian Dengan Tuhan Saudara Mungkin Berkata Bu Caranya Bagaimana Mulai Dengan Berkata Tanya Tuhan Apa Yang Kau Mau Aku Lakukan Mulai Dari Itu Besok Apa Yang Kau Mau Aku Lakukan Tuhan Nanti Malam Apa Yang Kau Mau Aku Lakukan Mulai Dari Situ Sampai Tuhan Jatuh Cinta Dengan Saudara Katakan Kau Lah Pemegang Perjanjian